Halo selamat pagi kali ini kita akan menangani kasus untuk kendaraan Suzuki ya Suzuki R3 manual ini mengeluhkan pada persnelengnya itu susah masuk hanya bisa masuk di 3 dan 4 jadi maju sama mundur aja untuk kondisi pedal kopling kita injek ini masih enak ya enggak ada masalah tidak ada kayak nyeplos atau gimana itu masih aman semua enak ya empuk sekali ini empuknya empuk karena koplingnya masih normal bukan karena empuk dia udah nyeplos gitu ya ini kita coba lihat untuk permasalahannya kalau kita gerakan ke kanan dan ke kiri dia sangat enteng sekali kayak enggak ada beban tapi kalau kita maju ini ada kayak rasa bebannya ya ya masuk ke gigi tiga ini juga gigi empat kalau kita arahkan ke kiri kita masukkan kedepan ini dia juga masih masuk di gigi tiga apalagi kita pada saat kita mundurkan ke kanan kemudian kita ke belakang kan gini dia justru malah masuk ke gigi empat berarti ada suatu mekanisme untuk yang gerakan kanan kiri dia ada yang bermasalah untuk permasalahan kita kita kali ini adalah dari kabelnya ya ini kita lihat di bawah hai 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 ya ini dia kabarnya enggak nyantol ya Oh ini nah lepas nih akhirnya kan gini kalau ini lepas kan dia nggak bisa ke kanan ke kiri ngelos jadi dia cuma bisa di posisi tengahnya saja apabila kita ginikan Oh dia nggak bisa ya lepas lagi kita perbaiki dulu untuk ininya kabelnya ya ini kayak dia udah ceplong ya udah copot ini ada pecahnya dibawah itu oke bisa kita lihat ya seperti itu ya permasalahan kita kali ini kita akan coba perbaiki dulu dan kita udah yakin ya untuk permasalahan cuma dari kabelnya saja karena kita masukkan kedepan ke belakang pada saat kita mesin hidupkan juga kita coba ya ini mesinnya hidup kita coba kopling kita masukkan ini dia masih enak sekali enggak ada kayak rampas sudah jebel atau gimana Hai salah masih enak ya oke cuma ini aja yang jumlah masalah oke mantap seperti itu sama emasnya ini